Polo seorang polisi yang berdinas di Polres Lamongan, Jawa Timur memiliki kegiatan sosial diselah rutinitasnya sebagai seorang anggota Polri. Polisi ini gemar merawat orang dengan gangguan jiwa serta gelandangan. Inilah Aibda Purnomo, merupakan anggota binmas Polres Lamongan, Jawa Timur. Diselah-selah rutinitas kedinasannya, Bapak Tiga Anak ini memiliki kegemaran merawat orang dengan gangguan jiwa serta gelandangan. Para UDGJ dan gelandangan yang ia rawat kebanyakan ditemukan di daerah Lamongan. Namun ada juga yang ia temukan di luar kota dan ia ajak ke desa Ngwok, Kecamatan Babat, tempat tinggalnya. Menurut Purnomo, merawat UDGJ membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Namun ia tidak sendiri. Purnomo dibantu rekan-rekannya di Yayasan Berkas Sinar Abadi merawat para UDGJ ini. Agar para UDGJ tidak mengamuk, biasanya Purnomo menawarkan makanan terlebih dulu. Setelah bisa didekati, para UDGJ kemudian diajak ke panti Yayasan Berkas, kemudian dimandikan dan diberi pakaian layak. Bagi yang sakit, akan menjalani pemeriksaan oleh tim ahli kesehatan dan psikiater yang sudah bekerjasama dengan Yayasan Berkas. Purnomo juga mendatangkan ustadz untuk merukia para UDGJ. Metode ini efektif untuk menangani UDGJ yang selama ini ia temukan di jalanan. Saat ini ada 46 orang UDGJ yang menjalani perawatan. Rata-rata UDGJ akan dirawat kurang lebih selama 5 bulan. Selama merawat Purnomo juga mencarikan keluarga para UDGJ. Ada beberapa yang sudah ditemukan keluarganya, namun sayangnya sebagian keluarga UDGJ ada yang tidak menghendaki mereka kembali ke keluarga lagi, meski kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Selama bulan Ramadan Purnomo merubah kebiasaan para UDGJ. Jika sehari-hari para UDGJ diberikan makan 3 kali sehari, selama Ramadan mereka hanya makan 2 kali sehari. Selain itu para UDGJ akan membaca Al-Quran bersama-sama, usah menjalani sholat duha. Untuk menjaga kebukaran, para UDGJ juga berolahraga bersama di pagi hari. Purnomo merawat para UDGJ ini karena alasan kemanusiaan. Bagi Purnomo, UDGJ juga manusia yang harus diperlakukan layaknya manusia. Ramadan ini kegiatannya seperti kayak biasa, namun kita tambahin pengajiannya, biasanya habis sholat isyak saja, namun habis sholat duha sekarang kita tambahin ada pengajiannya, habis isyak tetap, habis sholat subuh tetap, dan ada perubahan jadwal. Yang mana mereka biasanya makannya 3 hari sekali, 3 hari sehari 3 kali, sekarang sudah berubah 2 kali untuk sahur dan berbuka. Namun, ada beberapa pasien orang dengan gangguan jiwa yang memang masih dalam proses penyembuhan. Dari Lamongan Heru, Kuswandi, RTV melaporkan.